Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Dr. Hewan Zai. Channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan. Pada video kali ini kami memberikan informasi tentang 6 kasus gangguan reproduksi tertinggi pada sapi di Indonesia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2016, jika dibandingkan dengan populasi sekitar di atas 15 juta ekor, peningkatan populasi sapi potong dari tahun 2014 ke tahun 2015 serta dari tahun 2015 ke tahun 2016 masih relatif sangat rendah, yaitu kurang dari 1 juta ekor per tahunnya. Idealnya peningkatan populasi sapi potong meningkat setiap tahunnya minimal di atas 2 juta ekor per tahun. Sampai sekarang data relatif sama, tidak jauh berubah. Rendahnya peningkatan populasi sapi potong di Indonesia menandakan adanya problem, khususnya adalah problem kesehatan reproduksi atau gangguan reproduksi. Kesehatan reproduksi hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan populasi. Adanya gangguan kesehatan reproduksi hewan atau dikenal dengan istilah gangguan reproduksi ditandai dengan efisiensi reproduksi dan produktivitas yang rendah. Dampak adanya gangguan reproduksi dapat dilihat dari tingginya servis per konsepsi atau S per C, panjangnya calving interval atau CI, dan rendahnya hangka kelahiran. Dari berbagai pemeriksaan yang dilakukan di wilayah Indonesia, gangguan reproduksi pada ternak ruminansia besar seperti sapi potong, sapi perah dan kerbau pada tahun 2015, tahun 2016 dan awal tahun 2017 sekitar 40-55 persen sapi dan atau kerbau betina yang diperiksa mengalami gangguan reproduksi. Kasus gangguan reproduksi yang terbanyak adalah hipofungsi ovarium, repeat breeding atau kawin berulang, silent hit atau birah idiam, corpus luteum persisten, delayed puberty, dan endometritis atau metritis. 1. Hipofungsi Ovaria Frost et al., 1981, menyatakan bahwa hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi pertumbuhan folikel dan corpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari normal. Hipofungsi ovari terjadi pada sapi yang pernah beranak atau melahirkan. Ovarium atau indung telur sapi yang mengalami hipofungsi ovaria pada umumnya tidak berkembang. Pada palpasi perektal akan teraba licin dan pipih. Penyebab hipofungsi ovaria karena faktor sebagai berikut. 1. Adanya gangguan hormon, yaitu terjadi penurunan sekresi gonadotropin relasing hormon atau genre oleh hipotalamus, diikuti menurunnya hormon. 2. Kekurangan pakan baik kualitas dan kuantitas Nampak kurus, skor kondisi tubuh kurang dari 2,5, keseimbangan nutrisi yang jelek. 3. Menderita penyakit akut dan kronis seperti cacingan, dan penyakit kronis lainnya. 4. Iklim yang tidak serasi dengan kehidupan ternak seperti suhu yang terlalu tinggi atau terlalu panas. Kejadian hipofungsi ovaria akan sembuh setelah ada perbaikan pakan. Untuk mempercepat kesembuhan hipofungsi ovaria, selain perbaikan pakan sebaiknya diberi vitamin yang mengadung vitamin AD dan mineral, ini akan mempercepat aktivitas ovaria. Pemberian genre dapat dilakukan jika SKT sudah memenuhi syarat. 2. Repeat Breeding Reapid breeding adalah sapi yang mempunyai siklus estrus normal dan sudah dikawinkan lebih dari 3 kali namun belum bunting. Penyebab dasarnya adalah karena kegagalan fertilisasi dan kematian embryo dini. Repeat breeding sebetulnya bukan merupakan suatu kasus, tapi suatu gejala dari suatu kasus. Kasus-kasus di lapangan yang ditandai dengan adanya repeat breeding adalah endometritis subklinis, delayed ovulation, sista corpora luteal, anovulation, dan defisiensi luteal. Kemampuan dokter hewan di lapangan UTNUK menentukan kasus-kasus tersebut sangatlah penting agar terapi yang dilakukan bisa lebih tepat. Kesalahan dalam menentukan diagnosa dengan gejala repeat breeding dapat mengacaukan terapi yang diberikan sehingga hasilnya tidak maksimal. Pada umumnya, dokter hewan di lapangan memberi terapi repeat breeding dengan antiseptik misalnya iodine povidone atau antibiotik, dan ini hanya akan memberi hasil kesembuhan atau menjadi bunting sekitar 20%. Kalau dikombinasi dengan hormon genre, tingkat kebuntingan bisa mencapai 60%. 3. Korpus luteum persisten atau CLP Korpus luteum persisten adalah suatu keadaan korpus luteum tetap ada atau persisten dalam jangka waktu yang lama, disebabkan adanya gangguan terhadap produksi dan pelepasan prostaglandin dari endometrium yang ditandai dengan anestus atau sapi tidak menunjukkan birahi. Korpus luteum persisten sebetulnya merupakan suatu gejala dari adanya gangguan pada endometrium atau uterus dan bukan merupakan kasus gangguan reproduksi. Gangguan reproduksi yang ditandai dengan adanya CLP dapat berupa endometritis klinis, piometra, mumifikasi, dan maserasi fetus. Terapi untuk mengatasi adanya CLP adalah tergantung pada penyebabnya. Jika disebabkan karena maserasi fetus, penanganan yang paling baik adalah dengan operasi. Pada umumnya terapi CLP adalah dengan injeksi prostaglandin dan idealnya dikombinasi dengan pemberian iodin povidon 1%. 4. Sealant Heat Sealant Heat adalah suatu keadaan sapi yang tidak menunjukkan gejala estrus yang jelas dan jika dilakukan palpasi perektal teraba ada aktivitas ovarium seperti adanya korpus luteum atau follicle. Peternak tidak akan pernah mengetahuinya jika sapi miliknya sedang dalam keadaan estrus. Seorang dokter hewan yang sudah pengalaman akan dengan mudah menentukan sealant heat, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara rektal. Terapi sealant heat tergantung pada hasil pemeriksaan. Jika ditemukan ada korpus luteum, sebaiknya langsung diinjeksi prostaglandin. Pemberian mineral, vitamin AD dan hormon genera akan mempercepat kesembuhan sealant heat. 5. Dilead Puberti Keterlambatan Dewasa Kelamin Dilead Puberti adalah suatu keadaan sapi belum mengalami dewasa kelamin, belum pernah estrus, walau umurnya sudah mencapai lebih dari 2 tahun. Yang ditandai, palpasi perektal, tidak adanya aktivitas ovarium. Kejadian keterlambatan dewasa kelamin di lapangan cukup tinggi dan penyebab utamanya adalah kekurangan nutrisi. Pada daerah tertentu, faktor inbreeding, model peternakan semi-intensif dan lepas di padangan, mungkin sangat berpengaruh. Secara palpasi perektal, ciri utama dari dilead pubertas adalah ovarium belum aktif, dan ukurannya lebih kecil. Pemberian pakan yang baik dan vitamin AD dapat membantu mempercepat dewasa kelamin. 6. Endometritis Endometritis adalah infeksi endometrium dan merupakan peradangan uterus yang paling ringan. Endometritis dapat merupakan lesi primer atau kondisinya berkembang secara cepat menjadi peradangan uterus yang lebih berat. Uterus sapi biasanya terkontaminasi dengan berbagai mikroorganisme selama masa puerperium atau masa nifas. Bakteria disingkirkan dari lumen uterus selama minggu-minggu pertama setelah beranak oleh proses phagocytosis yang prosesnya dipacu oleh estrogen dan dihambat oleh progesteron. Penyebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan IB yang tidak legeartis dan perawatan pospartum yang tidak benar. Gejala yang muncul diawali keluarnya leleran yang berbau busuk dan sapi tidak menunjukkan estrus. Terapinya tergantung tingkat keparahan dan agen penyebab infeksi. Demikianlah 6 kasus gangguan reproduksi yang sering terjadi di Indonesia. Namun, masih ada banyak lagi kasus-kasus lainnya dari gangguan reproduksi. Misalnya distokia atau kesulitan melahirkan, retensio placenta atau placenta yang tertahan dan tidak bisa lepas secara normal, prolapsus uterus atau rahim yang keluar dari rongga perut, ilei ovulasi atau ovulasi sel telur yang terlambat, abortus dan kasus-kasus gangguan reproduksi lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe bagi sobat yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Semoga Allah membalas kebaikan sobat semua. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan selalu, memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezeki yang lancar dan berkah. Amin. Nantikan informasi berikutnya dari kami, Insya Allah kami akan membahas lebih detail di video-video berikutnya. Bagi sobat semua yang mau saring pengalamannya masing-masing dan yang mau bisa menulis di kolom komentar. Buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang mau mengangkat kasus gangguan reproduksi ini dalam skripsinya, juga boleh saling saring sebagai tambahan bahan literaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.